Halo teman-teman semuanya Ini video yang pasti kalian udah tunggu-tunggu Jadi seperti yang aku bilang di instastory aku kemarin Aku tuh lagi nyobain produk yang bisa untuk menghilangkan akmeskar Aku sempet baca-baca reviewnya katanya Treatment yang aku lakukan ini lebih berpengaruh daripada treatment yang benis akmeskar Jadi akhirnya aku putuskan untuk mencoba Tapi sebenernya aku agak takut sih karena ini aku lakukan sendiri Dan prosesnya itu hampir sama waktu aku melakukan treatment di klinik kecantikan yang pernah aku ceritakan ke kalian Treatment yang pengen aku coba hari ini itu adalah Ini micro needle therapy Produk ini aku beli di Shopee Dan waktu itu aku beli ini Rp530.000 Kalian bisa cari aja sih di Shopee Kalian tinggal ketik dermapen Biasanya tuh akan muncul cukup banyak itu yang jual dermapen Nah dalam satu kotak ini Dia ada yang pasti ada penjelasannya Kemudian ada alatnya Ini alatnya seperti ini Itu kayak gini Dan disini ini ada Ada untuk mengatur seberapa dalam Nanti jarumnya akan digunakan Kemudian disini ada tombolnya untuk dipencet Dia ini untuk mengatur speednya tuh seperti apa Dan dalam paket itu juga aku udah dapet 5 needle nya 5 jarumnya Dan satu lagi dia udah ada kabelnya untuk dicolok ke listrik Jadi dia ini pake kabel gitu Kalau yang kemarin Benis Agnescar dia itu kan roller Jadi dia gak perlu pake charger begini Dia chargernya kayak charger handphone gitu Sebelum aku melakukan treatment ini Ada langkah-langkah yang harus aku lakukan Pertama pastinya aku udah mencuci muka aku Kemudian aku akan menggunakan krim anestesi Kalau waktu di Benis Agnescar aku tuh gak pake krim anestesi Karena jarumnya tuh sangat kecil 0,5 mm Dan sekarang ini jarumnya itu yang akan aku gunakan bisa diatur Dan aku pengen nanti jarumnya aku atur 1,5 mm Untuk bagian Agnescar ku yang masih ada disini Dan sekarang kita langsung mulai aja ke step pertama Yaitu mengaplikasikan krim anestesi Aku aplikasikan hanya ke bagian Agnescar yang menurutku agak dalam Dan aku aplikasikannya agak tebal Setelah itu tinggal menunggu sekitar 30 menitan Step selanjutnya sebelum menghapus krim anestesi Siapkan peralatan terlebih dahulu Gak lucu kan kalau kita udah siap Tapi ternyata peralatannya belum siap Nah karena aku ngikutin step yang aku ingat Waktu dulu perawatan MTSD klinik kecantikan Jadinya aku hapus krim anestesinya perbagian Karena aku mau ngerjain pipi sebelah kanan terlebih dahulu Jadinya aku hapus krim anestesinya sebelah kanan dulu Dengan NACL NACL ini aku beli di apotik Dan aku ambil ukuran yang kecil Jadi biar untuk sekali pake aja Selanjutnya aku pake hadalabun Produk dari hadalabu ini juga mengandung hyaluronic acid Yang bisa membantu untuk meredakan iritasi Dan juga dapat melembabkan kulit Untuk arah pemakaian dermapennya Sama dengan benis agneskar yang pernah aku share di video sebelumnya Gak perlu ditekan tinggal geser aja Dari arah atas ke bawah Kemudian dilanjutkan dengan arah samping Kemudian menyerong Dan kalau rasa kebalnya masih ada Bisa ditambah diputar-putar di bagian agneskar yang masih dalam Disini aku menggunakan jarum 1,5 mm Dan aku gak ngerasa sakit sama sekali Karena sudah tertutupi dengan krim anestesinya Nah setelah semuanya selesai Aku bersihkan wajah dengan NACL lagi Dengan dikompres terlebih dahulu Supaya kulit gak terlalu merah dan mencegah terjadinya iritasi Dan ini hasilnya setelah di roller Muka akan kelihatan merah Tapi kamu gak perlu takut Karena merah-merahnya itu akan hilang Kesokan paginya kulitku masih merah-merah Tapi gak semerah waktu malam tadi Untuk hari kedua Merahnya itu udah mulai berkurang Dan mulai kelihatan agneskarnya itu lebih tersamarkan Tapi belum hilang loh guys Nah di hari ketiga Merah-merahnya hampir mulai gak kelihatan lagi Dan terlihat ada kulit yang mengelupas gitu Untuk hari keempat Merah-merahnya itu bener-bener gak kelihatan sama sekali Dan di hari kelima Bener-bener udah gak kelihatan lagi merahnya Cuma masih ada yang mengelupas Oke teman-teman itu dia tadi Hasil dari aku menggunakan dermapen Jadi setelah menggunakan dermapen Biasanya itu besoknya itu akan merah-merah Dan kalian gak perlu khawatir Karena untuk kulit aku yang sensitif pun Itu kurang lebih ya Kurang lebih 3 hari dia itu merah-merah Tapi setelah itu dia udah gak terlalu merah lagi Nah pertanyaan yang sering banget Pastinya kalian tanyakan Itu sakit apa enggak Karena kemarin aku menggunakan cream anestesi Jadi aku gak merasain sakit sama sekali Tapi setelah cream anestesinya itu udah mulai hilang Dia akan terasa kayak perih-perih gitu Tapi gak terlalu perih-perih banget ya Waktu aku aplikasikan dengan sheet mask Itu bakalan terasa kayak cekit-cekit-cekit gitu Kayak ya kamu punya luka Tapi kena air gitu loh Tapi aku sih gak terlalu merasa sangat sakit banget ya Kalau dikasih nilai 1-10 10 itu sakit banget dan 1 itu gak sakit sama sekali Jadi aku akan kasih rating sekitar 3 Ya jadi itu gak terlalu sakit banget Untuk keesokan harinya Aku tuh merasain kulit itu jadi langsung halus banget Dan untuk Agnes Car itu kelihatan banget Itu kayak kulitnya tuh naik semua Tapi untuk hari keduanya Aku tuh merasa kulit itu jadi kasar Kenapa? Karena ada kayak mulai apa ya Kulit itu jadi kering-kering gitu Kayak apa ya Ngomong lupas gitu loh Nah di hari ketiganya Ada yang melupas di bagian sini Tapi dia tuh gak melupas Itu gak parah banget Dan itu gak perih sama sekali Mungkin karena kulitnya itu berganti Jadi dia kayak regenerasi sel baru gitu Dan untuk hari keempat, kelima Aku gak terlalu ngerasain apa-apa lagi Sakitnya gak ada sama sekali Mungkin untuk treatment berikutnya Aku akan coba Menggunakan jarumnya itu Di kedalaman 2mm Semoga aja berhasil Dan untuk sekali pemakaian yang aku rasakan itu Agnes Car itu lumayan naik Lumayan kelihatan banget Dibanding aku menggunakan Benis Agnes Car kemarin ya Kalau Benis Agnes Car kemarin Menggunakan 3 kali treatment Baru mulai kerasa kayak Kelihatan banget Agnes Car itu agak naik Karena mungkin kan emang jarumnya lebih kecil ya Untuk larangannya setelah menggunakan Dermapen ini Hampir sama dengan penggunaan Benis Agnes Car kemarin Nah kalau Benis Agnes Car kemarin 1 kali 24 jam ya Itu gak boleh menggunakan make up Tapi kalau menggunakan Dermapen ini Karena dia memang kayaknya lukanya itu sangat Dalam sampai kadang terberdarah Nah itu seminggu diusahakan gak pakai make up Supaya kulit itu bener-bener jauh dari make up Terus juga kalau keluar Menggunakan sunscreen Supaya kulitnya gak kena efek buruk dari sinar matahari Untuk skincare yang aku gunakan Selama perawatan ini Aku akan update ke video berikutnya Setelah aku menggunakan pemakaian Dermapen kedua kalinya Oke Nah jika kalian punya pertanyaan mengenai Dermapen ini Aku akan menjawab sebisa aku Dan menurut pengalaman aku Jadi di video ini aku mau disclaimer sekali lagi Aku bukan ahli dalam menggunakan Dermapen Aku pun menggunakan Dermapen ini Dengan mengikuti pengalaman aku Waktu aku melakukan treatment di klinik Kemudian aku cari juga infonya di internet Di Youtube Pastinya kalian bijaklah dalam menyerap informasi Dan semua efek pastinya berbeda di setiap kulit orang Di video ini aku hanya share Cara aku menghilangkan acne scar So segitu dulu video dari aku Thank you banget buat kalian yang udah nonton Kalau kalian punya pertanyaan Jangan lupa komen di komen box di bawah Dan aku akan update di video berikutnya Oke Sampai ketemu di video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax